Percaya nggak, kalau dalam hidup itu nggak ada satupun hal yang kebetulan? Termasuk nih, seperti kamu menemukan video ini, padahal bisa jadi kamu sedang tidak mencarinya. Ini berarti ada petunjuk Tuhan di sini. Yuk kita bahas, ini emas buat kamu. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Podcast Pagi. Benar, siapapun diri kamu sebagai sahabat lama maupun orang yang baru kenal dengan Pagar Kehidupan, halo, selamat datang. Ini adalah petunjuk yang bisa jadi kamu tunggu ya, karena siapapun yang hadir ke video ini bukanlah orang-orang yang secara kebetulan nonton video ini. Kali ini, kita akan ngebahas sebuah topik yang kamu sadar nggak sih bahwa beberapa waktu yang lalu diri kamu pernah mendoakan ini kepada Tuhan, baik secara langsung atau mungkin hanya di dalam hati. Sekarang saya mau tanya. Jujur ya, maaf nih sebelumnya kalau ini agak menyinggung kamu. Benar nggak sih tebakan saya, kalau belakangan ini diri kamu nih baru aja ketemu orang banyak. Bahkan bisa jadi orang banyak ini adalah keluarga atau saudara gitu ya. Tapi entah kenapa ada sebuah keheranan dalam batin kamu. Herannya tuh gini, kenapa ya kok setiap kali saya ketemu dengan mereka, saya itu selalu aja pulang dengan rasa sakit hati. Saya sudah berusaha jadi orang yang tegar, saya sudah berusaha jadi orang yang kuat, tapi entah kenapa sekali lagi saya jatuh untuk kesekian kalinya akibat ucapan dan perilaku mereka. Nah, itu dia nih. Mumpung baru selesai lebaran, atau apapun hari raya kamu ketika kamu menonton video ini kebetulan gitu ya, oh baru mas, pas banget saya bukan merayakan lebaran, tapi merayakan hari raya lain, pas juga saya baru ketemu saudara-saudara saya dan mengalami suatu hal yang bikin saya sakit hati. Sekarang coba, saya ingin kamu jujur dalam hati. Sakit banget nggak sih, kalau tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, niat kamu cuma pengen bersilaturahmi jadi orang baik. Bahkan maaf, mungkin kamu sudah berusaha tampil sesempurna mungkin di depan orang, di depan mereka tuh, orang yang setiap tahun, setiap saat selalu mengomentari kamu, tapi entah kenapa ya, selalu aja ada yang kurang gitu loh, sampai diri kamu jadi stres. Sekarang coba, lebih sakit mana? Perkataan yang nyakitin dikatakan oleh saudara kita sendiri, atau perkataan yang nyakitin, tapi dikatakan oleh teman kita sendiri. Secara jujur, lebih sakit mana? Tulis di komentar. Nah, sekarang, izinkan saya untuk memeluk kamu dulu yuk, sebagai seorang sahabat. Anggap saja sekarang saya merangkul pundak kamu, dan saya membisikkan di telinga kamu, sebuah perkataan yang ingin sekali, perkataan ini bisa membuat kamu jadi tenang, seizin Tuhan. Perkataannya sederhana, dengarkan baik-baik. Orang-orang yang betul-betul bahagia, dia tidak akan mungkin menyakiti kamu. Ketika dia menyakiti dirimu, itu berarti dia sedang meluapkan ketidakbahagiaan yang sebenarnya ada dalam hidup mereka. Saya ulangi perkataan saya, dengarkan ini baik-baik. Resapi dulu ke dalam batin kamu, pikir benar atau tidak. Orang yang betul-betul bahagia, dia tidak akan mungkin loh, ngomentarin bentuk badan kamu. Dia tidak akan mungkin loh, menanyakan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang menyakiti kamu kemarin. Bahkan dia tidak akan mungkin, berusaha menilai kamu, seperti halnya orang yang harus dinilai terus gitu sama mereka. Ketika ada orang yang menyakiti kita, dengan penghakiman, dengan penilaian, dengan perkataan yang tidak penting, walaupun itu basa-basi, itu menandakan hidup mereka tidak sebahagia yang kamu lihat. Karena pada dasarnya, betul nggak sih, orang yang betul-betul bahagia dalam hidupnya, nggak akan mungkin punya keinginan untuk menyakiti orang lain sedikitpun. Betul nggak? Bener nggak? Coba sekarang ingat. Ingat-ingat kapan terakhir kali kamu lagi paling bahagia dalam hidup. Nah, di waktu itu tuh, apakah mungkin di saat kamu sedang paling bahagia dalam hidupmu, terus punya pikiran untuk nyakitin orang lain? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Di saat kamu dulu lagi paling happy banget, di saat itu kan justru kayaknya pengen berbagi kebahagiaan gitu loh. Misal, kamu lagi makan makanan yang enak banget, kayaknya pengen gitu ya moto makanan itu, terus kamu bagiin ke sosmed dengan tujuan, orang-orang tuh tahu loh, eh rumah makan ini enak loh, kalian kesini deh. Bener? Atau mungkin kamu lagi enak-enak main sama temen, lagi happy banget. Mana mungkin sih, lagi enak-enak kumpul sama temen, lagi happy banget, terus kamu mikir, eh gue pengen nyakitin si A, si B, ah. Gue pengen ngeritik si A, si B, ah. Gue pengen debatin, ah. Si A, si B, si C, ah. Bodo amat, gue pengen menang. Mungkin nggak gitu? Nggak mungkin. Di saat kita dalam keadaan bahagia, di saat itu kita justru pengen orang lain pun berbahagia. Setuju atau tidak? Nah dari sini, saya ingin bilang, kamu tuh nggak salah apa-apa loh. Semua perkataan orang lain yang menyakitimu kemarin, itu bukan salah kamu. Bukan. Mungkin diri kamu gara-gara perkataan orang lain ngerasa jadi, aduh mas, saya kemarin dibilang gemuk mas. Apakah saya bener mas sehina itu segemuk yang mereka pikir mas? Tidak. Walaupun kebadan kamu mungkin berisi, berisi itu bukan berarti jelek. Kamu tuh cantik kok. Kamu tuh ganteng. Mereka aja yang nggak bahagia. Kalau mereka bahagia, tadi kita sudah sepakat. Nggak mungkin dong mereka ngomentarin badan kamu terus. Mas, saya ini udah lama nggak ketemu pasangan. Begitu kumpul sama orang-orang, saya itu ditanya mulu sampai saya sakit hati mas. Pusing mikirin. Seolah-olah tuh saya jomblo hina. Yang hina tuh bukan kamu. Yang hina tuh orang yang terus-menerus basah-basih pakai pertanyaan yang sama. Betul nggak? Setuju nggak? Ayo, sekarang. Kamu jujur deh. Setuju nggak dengan saya? Orang yang sebenarnya sedikit bisa dibilang tidak waras adalah orang yang selalu bertanya dengan pertanyaan basah-basih yang sama terus dari waktu ke waktu. Setuju apa tidak? Nah, yang ngangguknya paling keras itu korban mulu nih. Kamu jadi korban udah lama ya? Udah sering jadi korban ya? Kasian. Nggak apa-apa. Sini saya peluk kamu dulu karena kita pun pernah di sebuah keadaan yang sama. Saya pun pernah jadi korban beberapa waktu yang lalu. Nah, mas. Gini, mas. Kalau saya tuh sebenarnya udah berusaha untuk memasang tameng batin saya. Ketika saya mau kumpul sama keluarga saya nih, mas. Merayakan hari raya gitu ya. Saya tuh selalu memasang tameng supaya nanti kalau mereka ngomong sesuatu hal yang nyakitin, saya tuh udah bisa tenang gitu, mas. Saya sudah bisa tidak terlalu sakit hati, mas. Tapi kok gagal terus? Saya harus ngapain nih? Saya tuh sebenarnya udah, maaf ya, mas ya, rada males untuk kumpul sama keluarga. Bukan karena saya nggak sayang mereka, mas. Bukan. Tapi kenapa kok mereka tuh selalu mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata pedih yang membuat saya selalu ngerasa sehina inikah saya? Betul, itu yang kamu rasakan. Gini obatnya, dengerin baik-baik. Tadi kita di depan udah sepakat. Kamu sudah mengangguk dengan keras bahwa memang benar. Orang yang betul-betul bahagia tidak akan mungkin berpikir untuk menyakiti orang lain, menghakimi orang lain, menilai orang lain terlalu jauh. Benar ya? Berarti kalau gitu, coba deh renungkan. Mereka itu kan dalam keadaan yang tidak bahagia. Betul ya? Kita doain aja yuk. Iba sama mereka. Iba sama dia. Jangan kita benci mereka, jangan kita benci dia. Justru sebaliknya, kita harusnya kasihan loh sama dia. Kita harusnya kasihan loh sama mereka. Karena mereka tuh sebenarnya tidak bahagia. Walaupun mungkin foto-foto di sosial medianya happy, itu palsu. Walaupun mungkin mereka memamerkan harta bendanya banyak, harta benda banyak bukan berarti dia bahagia kali. Walaupun dia menampilkan anaknya banyak, anaknya sukses, belum tentu anak-anaknya bikin dia bahagia kali. Walaupun mungkin dia menampilkan pekerjaannya oke, belum tentu pekerjaannya oke di matamu membuat dia menjadi bahagia seperti yang kamu pikir kali. Betul? Bener? Pokoknya patokannya gini. Ingat perkataan saya ini baik-baik sampai kamu nanti udah tua ya. Dengerin. Orang yang betul-betul bahagia dalam hidupnya tidak akan mungkin menyakiti orang lain. Kalau orang itu menyakiti orang lain, dia berarti belum bahagia. Kalau kamu benar-benar sahabat pagar kehidupan, ketika melihat orang lain yang belum bahagia, kamu harus ngelakuin apa coba? Harus ngelakuin apa? Betul, mendoakan, iba, kasihan. Bukan malah benci, bukan malah dendam, bukan malah ngutuk balik. Itu bukan sahabat pagar kehidupan itu. Betul gak? Iya kan? Kenapa? Karena kalau kita ngutuk balik, kita marah, masalah bukan tambah beres, tapi malah tambah parah. Sama seperti luka. Luka di kaki kamu tuh, pernah gak? Nah, itu luka di kaki yang dulu pernah terjadi. Kalau luka itu, kamu obatinya dengan cara dikobek-kobek bulu, yang ada lukanya tambah parah, gak sembuh-sembuh. Sama seperti batin, saya tahu kamu marah, kesel, kecewa dengan perilaku dia, perilaku mereka, tapi udah dong, petunjuk dari Tuhan itu banyak dalam hidup kamu, termasuk video ini nih. Tuhan tuh sayang loh sama kamu, sampai bisa-bisanya kok kamu dibawa ke video yang tepat buat hidup kamu. Ini petunjuk darinya, bahwa kamu tuh sangat berharga, luar biasa berharga, lebih dari yang pernah kamu pikirkan. Ayo, bangkit lagi. jangan jangan hanya karena perkataan satu, dua, tiga orang, terus kita merasa bahwa kita hina. No. Sahabat pagar kehidupan tahu bahwa berharganya seseorang bukan dari ucapan orang lain. Tapi dari mana? Dari kasih sayang yang dia berikan kepada dirinya sendiri dengan berkata terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan atas apa yang kau berikan dalam diri saya. Tuh, sahabat pagar kehidupan. Jelas ya? Udah? Tidak ada sesuatu pun yang sia-sia dalam hidup. Doa-doamu sudah terjawab melalui video ini. Terus jadi orang baik. Sebarkan pagar kehidupan, sebarkan video ini, dan tonton video saya untuk kembali mengobatimu ke jalan yang lurus seperti kamu yang dulu. Bisa jadi sekarang kamu sudah tersesat? Yuk, anggap saja saya di samping kamu. Kita bergandengan. Kita jadi orang baru yuk. Nggak usah kita pikirin ucapan orang-orang yang nyakitin. Kita bahagia aja. Kita senyum aja. Maju lagi. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit keep sharing and keep loving. Bye-bye. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.